Tiba-tiba saja, istri aktor Arya Soloka Putri Ade bicara banyak hal tentang kondisi percintaannya. Hal ini tentu menjadi sorotan, pasalnya kondisi rumah tangga Arya Soloka dan Putri Ade masih jadi misteri. Setelah buculnya, isu miring keretakan rumah tangga mereka ibas adanya orang ketiga. Diduga, Arya Soloka bermain cinta dengan lawan mainnya di sinetron Ikatan Cinta yakni aktris Amanda Manopo. Rumor perceraian Arya Soloka dan Putri Ade sudah jadi buah bibir selama bertahun-tahun. Namun, sampai sekarang belum ada klarifikasi cara terbuka oleh pihak terkait. Malah Putri Ade terpergok mesra dengan pria lain di Bali. Bahkan videonya mencium pria berewok viral di media sosial belum lama ini. Akan tetapi, terbaru Putri Ade buka suara melalui postingannya di Instagram. Meskipun tak menyebut nama Arya Soloka secara lugas, namun tampaknya curahan hati Putri Ade ini berkaitan dengan sang aktor. Dari petawan pacar masin pos, dalam postingan Instagram Putri Ade at Anne Official 1990 pada kabis 18 Januari 2024, wanita 33 tahun tersebut membagikan fotonya sendiri sedang mencium bunga. Foto tersebut tidak berwarna alias hanya hitam putih. Putri Ade mengatakan mungkin dia yang membuat pasangannya sakit hati terlebih dulu. Sehingga Arya Soloka membalas perbuatannya dan Amanda Banopo sepertinya bukan pemicu. Dia berharap Arya Soloka bisa menemukan kebahagiaannya sendiri. Dia rela dilepaskan dan dia juga telah memaafkan kesalahan yang diperbuat oleh pasangannya. Selama ini, Putri Ade tidak mencari Arya Soloka lagi. Dia memilih untuk diam sampai Arya Soloka lelah menyakitinya. Putri Ade juga tidak tahu akankah mereka bisa bertemu untuk saling meminta maaf. Unggahan Putri Ade ini sontak menuai beragam tanggapan dari teman-temannya dan luar kaden. Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube Bacar Masin Pos. Agar sempat Bipos tidak ketinggalan info pendari dari kita. Sampai jumpa!